Gatai Kanzen Putro Toys Gatau Kenapa Mungkin Karena Udah Kemakan Usia Kali Ya Yaudahlah Kita Anggap Ini Tuh Kayak Bekas-Bekas Atau Jejak-Jejak Bareng-Bareng Vintage Lah Ya Untuk 3 Mecha Ini Gue Dapet Di Harga Rp350.000 Yang Kalau Misalnya Dibagi Rata-Rata Sekitar Rp120.000-an Lah Ya Gak Nyampe Kayaknya Rp120.000 Juga Apakah Worth It Dengan Harganya? Kita Lihat Nanti So Langsung aja Kita Review Satu Persatu Yang Pertama Adalah Kabuto Origami Dan Ini Warnanya Full Orange Lagi-Lagi Full Sticker Juga Gak Ada Yang Pre-Painted Bahkan Sampai Atasnya Pun Yang Harusnya Ini Putih Tapi Dia Full Sticker Kayak Begini Guys Terus Untuk Bagian Disk-Nya Pun Ini Juga Menggunakan Sticker Nah Yang Gue Suka Dari Shinkanger Untuk Disk-Nya Sendiri Ini Bisa Kita Copot Jadi Ini Kita Buka Dan Disk-Nya Ini Bisa Kita Copot Jadi Seperti Ini Nah Untuk Disk-Nya Sendiri Itu Bisa Kita Pasang Ke Mini Pla Atau CT-Nya Gitu Untuk Si Pedang Shinkanger Gue Lupa Namanya Apa Itu Jadi Kalau Misalnya Nanti Dimasukin Gitu Terus Bisa Diputar Kayak Begini Gue Sebenernya Ada Mainan Ya Mungkin Apakah Perlu Gue Bikin Review-Nya Atau Nggak Tulis Aja Di Kolom Komentar Ya Dan Ternyata Untuk Si Kabuto Origami Ini Sudah Ada Gimiknya Guys Jadi Kalau Misalnya Kita Putar Bagian Disk-Nya Dia Bakal Bergoyang Seperti Ini Untuk Kakinya Kelihatan Lah Ya Jelas Banget Ini Jadi Menurut Gue Ini Menjadi Nilai Plus Untuk Si Kabuto Origami Meskipun Disini Full Sticker Tapi Untuk Cetakannya Sendiri Dan Proposional Juga Udah Bagus Disini Bahannya Pun Juga Masih Oke Nggak Ada Yang Rawan Patah Jadi Aman-Aman Aja Untuk Desain Hewan Kabutonya Ini Gue Suka Banget Jadi Langsung Aja Kit Lanjut Yang Kedua Adalah Kajiki Origami Nah Ini Ada Kotor-Kotoran Kayak Gini Ya Susah Banget Ilang Ya Daripada Kelamaan Nanti Gue Nggak Review-Review Jadi Yaudah Ya Apa Adanya Aja Kayak Begini Dan Lagi-Lagi Ini Semua Full Sticker Jadi Untuk Bagian Bodi Utamanya Warna Dasarnya Itu Warna Putih Kemudian Di Bagian Silvernya Ini Masih Kelihatan Banget Silver Plastik Dan Dia Ada Gimiknya Juga Untuk Bagian Disk-Nya Ini Bisa Kita Copot Kayak Begini Guys Dan Ini Bisa Kita Pasang Di Pedangnya Shinkanger Itu Tapi Sayangnya Dia Nggak Ada Gimiknya Kalau Misalnya Kita Putar Bagian Disk-Nya Ini Kalau Di DX Bagian Mulutnya Ini Bagian Pedangnya Dia Bisa Naik Turun Kayak Begini Sedangkan Untuk Di Mini Plak Ini Nggak Bisa Jadi Cuman Begini Aja Untuk Bahannya Sendiri Dia Nggak Ada Yang Rawan Patah Cukup Tebel Apalagi Bagian Ekornya Ini Kerasa Banget Tebelnya Kemudian Bagian Moncongnya Ini Nggak Tajem Ya Guys Ini Tuh Kayak Campuran Plastik Sama Karet Jadi Agak Sedikit Elastis Intinya Sih Nggak Bahaya Buat Anak-Anak Untuk Desainnya Sendiri Gue Kurang Suka Karena Bawahnya Ada Beginian Ya Dan Untuk Si Rudalnya Ini Dia Nggak Bisa Kita Cabut Ya Dia Nggak Bisa Kita Cabut Jadi Yaudah Begini Aja Kita Lanjut Lagi Aja Yang Terakhir Adalah Tora Origami Desain Yang Paling Nggak Gua Suka Karena Jujur Aja Agak Aneh Untuk Bagian Kakinya Dia Bentuknya Drill Kayak Begini Atau Bor gitu Dan Lagi-Lagi Disini Full Sticker Nggak Ada Yang Pre-Painted Jadi Ini Stiker Semua Hitam Warna Kuning Terus Bagian Mukanya Dan Bagian Gold Yang Ada Di Belakangnya Ini Yang Jadi Ekornya Untuk Bagian Kaki-Kakinya Ini Bisa Berputar Semua Drillnya Meskipun Kita Gerakin Secara Manual Kalau Misalnya Di Dx Di Dx Itu Kan Dia Ada Semacam Putarannya Begitu Yang Dimana Nanti Bagian Kakinya Bisa Berputar Semua Tapi Kalau Di Mini Pla Kita Harus Manual Dan Bagian Dx Dan Bagian Disnya Pun Ini Bisa Kita Cabut Juga Kayak Begini Dan Bisa Kita Pasang Dis Pedangnya Shinkanger Itu Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Pasang Lagi Yaudah Tinggal Dipasang Gini Dan Kita Masukin Aja Kedalam Seperti Ini Untuk Bahannya Sendiri Disini Nggak Ada Yang Rawan Patah Bagus-Bagus Aja Lumayan Cukup Tebal Untuk Sekelas Mini Pla Tahun 2008 Dan Sekali Lagi Gua Nggak Suka Sama Desainnya Aduh Yaudah Guys Karena Sudah Kita Review Satu Per Satu Tadi Kita Gabungin Dulu Aja Ke Shinkeno Menjadi Armornya Satu Per Satu So Langsung Aja Ayo Kita Gabungkan Yang Pertama Kita Akan Mengubah Si Kabuto Shinkeno Jadi Kita Lepas Dulu Aja Bagian Tangan Kanan Dan Kirinya Kemudian Kita Buka Bagian Bawahnya Ini Pelan-Pelan Karena Sejujurnya Ini Susah Untuk Dibuka Nah Jadi Seperti Ini Dulu Aja Kemudian Kita Pasang Part Tangannya Di Sini Kita Pasang Part Tangan Satunya Lagi Di Sini Kemudian Untuk Helmnya Kita Lepas Seperti Ini Kemudian Kita Pasang Kepala Shinkeno-Nya Dengan Bodi Kabuto Di Sini Kemudian Kita Turunin Bagian Part Di Bawah Bodi Kabuto Untuk Kita Pasang Kesini Guys Kan Sin Kabuto Shinkeno Untuk Desainnya Aneh Ini Aneh Banget Apalagi Bagian Kepalanya Bener-Bener Gede Banget Kalau Misalnya Kalian Belum Nemu Letak Anehannya Dimana Gue Zoom Dulu Tuh Kepalanya Panjang Banget Sampai Kesini Padahal Kenapa Nggak Dibuat Desainnya Itu Misalnya Kepalanya Kita Lepas Nah Ini Biarin Jadi Kepalanya Disitu Dan Yang Bagian Belakangnya Itu Jadi Tas Kayak Begini Loh Ini Kayaknya Bakal Jadi Lebih Bagus Gak sih Dibandingkan Yang Tadi Tapi Nggak Tau Kenapa Di Serisnya Tuh Malah Panjang Kayak Gitu Tapi Untuk Bagian Kepalanya Disini Ternyata Di Dalem Part-Partnya Itu Ada Detailing Detailingnya Lagi Nih Karena Memang Kalau Di Serisnya Ini Itu Buat Nembak Begitu Bagusnya Di Miniply Ini Dicetak Juga Nggak Dibuat Rata Ataupun Dibuat Kopong Kayak Begitu Untuk Artikulasi-Artikulasinya Sama Aja Karena Ini Menggunakan Artikulasinya Si Shinkeno Paling Buat Pose-Posonya Gue Liatin Di Rotating Table Terakhir Aja Biar Menghemat Waktu Yaudah Guys Sekarang Langsung Aja Kita Gabungin Yang Kedua Langsung Aja Ayo Kita Gabungkan Untuk Si Kajiki Ini Tinggal Kita Lepas Aja Bagian Kepala Dan Bagian Bodinya Kemudian Part Siripnya Ini Kita Buka Seperti Ini Sedangkan Untuk Bagian Kepalanya Ini Akan Menjadi Helmnya Gitu Guys Jadi Kita Putar Seperti Ini Kemudian Kita Naikkan Siripnya Ke Atas Jadi Seperti Ini Kemudian Kita Pasang Di Bagian Belakangnya Disini Kemudian Untuk Kepalanya Kita Pasang Helmnya Disini Guys Jadi Seperti Ini Kenzen Kajiki Shin Ken Oh Nah Ini Untuk Bagian Belakangnya Bener-Bener Berat Banget Dan Karena Mini Plug Gue Ini Udah Letoy Jadinya Dia Kayak Gak Bisa Menopang Bagian Belakangnya Itu Kalau Misal Gak Gue Kasih Stand Base Kayak Gini Dia Otomatis Bakal Jatuh Ke Belakang Guys Kalian Lihat Ya Tuh Ya Bedirinya Kayak Begini Sedangkan Dari Depannya Keliatannya Malah Jadi Kayak Begini Ada Ya Maklum Lah Ya Ini Mini Plalama Dan Seperti Di Serisnya Kita Juga Bisa Masang Pedangnya Shin Ken Oh Di Bagian Atas Ini Tinggal Kita Buka Aja Dan Kita Masukin Pedangnya Kayak Gini Guys Nah Kemudian Kita Tutup Dikit Dan Dia Akan Menjadi Panjang Seperti Ini Yang Dimana Finishernya Itu Kan Dia Langsung Ngedar Kayak Begitu Untuk Pose-Posenya Nanti Gue Perlihatkan Di Rotating Table Aja So Langsung Aja Kita Lanjut Yang Terakhir Adalah Tora Origami Jadi Kita Lepas Dulu Aja Bagian Ekornya Kemudian Bagian Kepalanya Ini Juga Kita Lepas Seperti Ini Kemudian Bagian Tangannya Di Sini Kita Lepas Dan Kita Pasang Di Sini Satunya Lagi Kita Lepas Kemudian Kita Pasang Di Sini Kemudian Bagian Part Bodi Bawahnya Kita Buka Jadi Seperti Ini Untuk Kepala Dan Ekornya Kita Pasang Di Sini Kemudian Kita Tutup Aja Di Bagian Atasnya Kemudian Kita Naikkan Bagian Belakangnya Jadi Seperti Ini Guys Langsung Aja Kita Pasang Helmnya Di Sini Kemudian Bagian Bodi Belakangnya Kita Pasang Dengan Join Masing-Masing Tiga-Tiganya Jadi Seperti Ini Guys Kan Zen Tora Shinkeng Oh Dan Ini Bener-Bener Aneh Banget Desainnya Maksud Gue Dia Tuh Mau Dibikin Kayak Gimana Sih Mau Dibikin Kayak Drill Gitu Bagian Backpacknya Tapi Aneh Cuy Ini Desainnya Kenapa Dia Nggak Dibuat Kayak Bagian Bodi Toranya Yaudah lah Jadi Backpack Terus Bagian Drill-Drillnya Ini Jadi Bagian Senjata Gitu Loh Senjata Yang Dipegang Mungkin Di Bagian Samping Sininya Atau Di Bagian Atas Bawahnya Begitu Untuk Pose-Pose-Nya Nanti Bakal Gue Perlihatkan Di Rotating Table Aja Jadi Sekarang Langsung Aja Kita Gabungin Ketiga Mecha Armor-Nya Itu Menjadi Daiten Kuso Langsung Aja Ayo Kita Gabungkan Untuk Kajiki-Nya Kita Lepas Bagian Ekornya Seperti Ini Kemudian Kita Buka Ekornya Seperti Ini Untuk Kabuto Kita Lepas Kedua Tangannya Dan Bagian Tanduk Atasnya Ini Juga Kita Lepas Ini Malah Copot Lagi Asem Asem Nah Kita Lepas Seperti Ini Untuk Ekor Kajiki Kita Pasang Di Sini Kemudian Kepala Tora Kita Pasang Di Bawahnya Seperti Ini Kemudian Kita Putar Bagian Atasnya Lalu Kita Naikkan Kepalanya Seperti Ini Untuk Kajikinya Kita Pasang Di Bagian Kiri Seperti Ini Kemudian Kita Pasang Tangan Kabuto Di Sini Kabutonya Kita Pasang Di Sisi Kanan Seperti Ini Kemudian Tangan Kabutonya Kita Pasang Di Sini Dan Terakhir Kita Pasang Tanduk Kabuto Di Bagian Atas Toranya Di Sini Yang Akan Menjadi Kepala Daitenku Seperti Ini Guys Daitenku Nah Ini Konsepnya Kayak Phoenix Sekali Cuman Ini Gabungan Dari 3 Meka Sekaligus Yang Melambangkan Air Tanah Dan Juga Udara Untuk Desainnya Sendiri Si Gua No Problem Masih Bagus Bagus Aja Kayak Begini Jadi Masih Terkesan Burung Phoenix Masih Oke Kalau Menurut kalian Gimana Untuk Desain Si Daitenku Langsung Aja Tulis Di Kolom Komentar Ya Guys Gua Pasti Paham Kalau kalian Ada yang Gak Suka Pendapat Untuk Gimik Yang Gak Ada Dan Artikulasinya Juga Gak Ada Guys Ini Ada Kesalahan Sedikit Jadi Seharusnya Ekor Yang Si Tora Itu Kita Pasang Di Bagian Kepala Daitenku Seperti Ini Jadi Langsung Kita Gabungkan Dengan Shinkeno Menjadi Tenku Shinkeno So Langsung Ayo Kita Gabungkan Jadi Bagian Kepala Belakang Kita Lepas Dulu Aja Kayak Begini Bagian Drill Bodi Bawahnya Ini Juga Kita Lepas Dua Duanya Kayak Begini Kemudian Kita Pasang Bagian Part Drill Disini Drill Satunya Lagi Kita Pasang Disini Kita Pasang Bagian Si Daitenku Di belakang Nah Jadi Seperti Ini Guys Nah Kelihatan Ya Pokoknya Kayak Beginilah Yang Terakhir Kita Pasang Helm Kemudian Kita Buka Bagian Atasnya Jadi Seperti Ini Guys Kenzin Tenku Shinkeno Nah Ini Yang Paling Gue Suka Dibandingkan Tiga Form Sebelumnya Yang Itu Bener-bener Aneh Banget Kalau Misalnya Ini Kan Masih Proposional Gitu Jadi Ketiga Mecha Yang Tadi Bener-bener Jadi Armor Sayap Belakang Dan Ada Sedikit Tambahan Di Bagian Dada Kemudian Bagian Helm Seperti Ini Dan Ini Pun Juga Simple Tapi Keren Gitu Loh Tuh Apalagi Kalau Misalnya Kita Lihat Di Belakang Dia Jadi Seperti Ini Bener-bener Kayak Pergabungan Antara Robot Si Shinkeno Dengan Phoenix Seperti Ini Pantesan Dua Meka Ini Bisa Dibilang Udah Jadi Rare Item Indonesia Bahkan Di Jepang Pun Kalaupun Ada Harganya Udah Cukup Wah Menguras Dompet Banget Untuk Artikulasinya Masih Sama Kayak Shinkeno Karena Ini Bodi Utamanya Masih Menggunakan Shinkeno Untuk Pose-pose Nanti Aja Gue Perlihatkan Di Rotating Table Jadi Itu Dia Untuk Review Ketiga Mecha Kabuto Origami Kajike Origami Dan Tora Origami Kemudian Ada Daitenku Dan Tenku Shinkeno Jadi Menurut Kalian Apakah Worth It Dengan Harga Rp350 Kita Mendapatkan Mini Seperti Itu Dan Bagaimana Pendapat Kalian Tentang Si Tiga Mini Prat Tadi So Langsung Aja Tulis Di Kolom Komentar Ya Karena Sudah Kita Review So Pose-pose Dari Kabuto Shinkeno Kajike Shinkeno Tora Shinkeno Dan Juga Dengku Shinkeno Dengku Dengku selamat menikmati selamat menikmati yang menjadi super gatai so jangan sampai ketinggalan ya yudah sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf selamat pagi, selamat sore malam dadah